Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini kita akan membahas tentang penyelesaian sistem persamaan diferensial biasa menggunakan transformasi Laplace Sebagai contoh, kita akan menyelesaikan sistem persamaan diferensial biasa berikut yaitu dx dt sama dengan min 3xt dikurang 4 yt plus 5 kali eksponen t dan dy dt sama dengan 5xt plus 6yt dikurang 6 eksponen t dengan syarat awal x0 sama dengan 19 dan y0 sama dengan min 23 Jadi untuk menyelesaikan sistem PDP ini menggunakan transformasi Laplace setiap sukunya akan kita transformasi satu persatu ke dalam bentuk fungsi transfer Nah, pertama untuk dx dt Jadi kita sudah pernah membahas di video sebelumnya Jadi Laplace dari dx dt transformasi Laplace dari dx dt itu sama dengan s dikali eks dikurang eks0 dan transformasi Laplace dari d dt sama dengan s dikali ys dikurang eks0 Kemudian transformasi Laplace dari 5 eksponen t sama dengan 5 per s min 1 dan Laplace dari 6 eksponen t sama dengan 6 per s min 1 Berikutnya, Laplace dari xt sama dengan xs dan Laplace dari yt sama dengan ys Step berikutnya adalah mensubstitusikan kembali hasil transformasi Laplace ke dalam persamaan diferensial biasa ini Jadi dx dt akan kita ganti dengan s kali eks dikurang eks0 kemudian dy dt kita ganti dengan s ys dikurang eks0 kemudian min 3 xt menjadi min 3 ekss dikurang 4 yt itu menjadi 4 ys plus 5 eksponen t itu menjadi 5 dikali eksponen tnya berubah menjadi s min 1 kemudian di bawahnya yaitu 5 eksponen t menjadi 5 ekss plus 6 ys dikurang 6 per s min 1 lengkapnya bisa kita lihat di persamaan tersebut jadi hasil transformasi Laplace-nya adalah persamaan ini nah kemudian disini karena ada x0 dan y0 kita gunakan syarat awal yaitu x0 sama dengan 19 dan y0 sama dengan min 23 kita substitusikan ke persamaan tersebut maka didapatlah persamaan ini jadi s eks min 19 sama dengan min 3 eks dan seterusnya dan s ys plus 23 sama dengan 5 eks dan seterusnya step berikutnya dari persamaan tersebut yang ada xs dan ys-nya kita letakkan di sebelah kiri tanda sama dengan dan yang lainnya di sebelah kanan tanda sama dengan jadi dengan menggunakan transformasi Laplace kita sudah mengubah sistem persamaan diferensial biasa menjadi persamaan aljabar biasa nah disini kita punya 2 buah persamaan yang terdiri dari 2 buah variable eks dan ys nah selanjutnya persamaan ini jadi 2 persamaan ini bisa kita ubah ke dalam bentuk persamaan matrik berikut nah ini s plus 3 kali eks plus 4 kali eks min 5 kali eks kemudian s min 6 kali eks eks itu akan menjadi persamaan diatasnya kalau kita urekan kembali sedangkan ruas kanan dari persamaan ini kita tuliskan menjadi begini nah sampai disini kita bisa menyelesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan cara-cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linier nah setelah kita selesaikan maka didapatlah eks sama dengan 19s kuadrat dikurang 36s plus 16 per s min 1 kali s kuadrat min 3s plus 2 dan ys nya sama dengan min 2 3s kuadrat min 4 3s plus 19 dibagi s pangkat 3 min 4s kuadrat plus 5s dikurang 2 atau bisa kita tuliskan ke dalam bentuk berikut jadi bagian atasnya tetap kemudian bagian bawahnya s kuadrat min 3s plus 2 ini bisa kita fakturkan menjadi s min 1 kali s min 2 sehingga menjadi s min 1 kuadrat dikali s min 2 kemudian ys penyebutnya juga bisa kita tuliskan ke dalam bentuk s min 1 kuadrat dikali s min 2 nah kemudian setelah kita mendapatkan eks dan ys nya langkah yang terakhir adalah kita ubah eks dan ys ini ke dalam bentuk fungsi t yaitu dengan cara mencari inverse dari transformasi Laplace persamaan-persamaan tersebut nah ek t sama dengan Laplace inverse dari eks yang hasilnya adalah t min 1 kali eksponen t plus 20 kali eksponen 2t dan yt sama dengan Laplace inverse dari min 2 3 s kuadrat plus dan seterusnya jadi ini dari ys hasilnya adalah 2 dikurang t eksponen t min 25 kali eksponen 2t nah ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya nah kira-kira bagaimana caranya untuk mendapatkan fungsi ini dan itu nah baik akan saya bahas salah satu saja sedangkan yang salah dua yang nanti bisa anda coba sendiri nah pertama untuk Laplace inverse dari fungsi ini nah ee langkah yang harus kita lakukan adalah mengubah persamaan ini ke dalam bentuk seperti ini jadi ini kan ada s-min 1 kuadrat kali s-min 2 jadi akan kita tuliskan bersama menjadi a per s-min 1 plus b per s-min 1 kuadrat plus c per s-min 2 kenapa harus kita ubah ke dalam bentuk seperti ini karena di dalam tabel transformasi Laplace itu yang terdefinisi adalah s-min 1 jadi 1 per s-min 1 1 per s-min 1 kuadrat 1 per s-min 2 nah sehingga bentuk ini perkalian begini tidak terdefinisi maka akan kita olehkan menjadi bentuk seperti itu terlebih dahulu nah selanjutnya kita akan mencari a ini berapa b berapa dan c berapa nah kemudian ini kalau kita jumlahkan kita samakan penyebutnya terlebih dahulu maka diperoleh penyebutnya kita samakan jadi menjadi begini maka a dikali s-min 1 kali s-min 2 itu kalau dibagi ini akan balik ke situ kemudian b dikali s-min 2 nah kalau dibagi dengan s-min 1 kuadrat kalau dibagi dengan ini akan dapat s-min 1 kuadrat c dikali s-min 1 kuadrat nah kalau kita bagi dengan penyebut disini akan dapat penyebutnya s-min 2 kembali ke atasnya nah berikutnya kita orekan kita orekan kemudian setelah kita orekan kita kumpulkan kita kumpulkan masing-masing suku berdasarkan s kuadrat kemudian s dan yang tidak memuat s sehingga diperoleh lah ini a plus c sama dengan s kuadrat plus min 3a plus b dikurang 2c kali s plus 2a dikurang 2b plus c nah penyebut disini dengan yang disitu sama kemudian bagian atasnya ini harus memenuhi nah supaya memenuhi berarti ya a plus c s kuadrat itu harus sama dengan 19 s kuadrat ini kali s harus sama dengan min 36 s dan 2a min 2b plus c harus sama dengan 16 dengan kata lain kita bisa mendapatkan sistem persamaan dari persamaan ini yaitu a plus c sama dengan 19 kemudian min 3a plus b min 2c sama dengan min 36 dan 2a min 2b plus c sama dengan 16 nah ini ada 3 persamaan dengan 3 variable tak diketahui sehingga solusinya unik yang kalau kita selesaikan akan diperoleh a sama dengan min 1 b sama dengan 1 dan c sama dengan 20 nah kemudian nilai-nilai ini kita substitusikan kembali ke sini jadi kepersamaan ini yang kita ubah ke dalam bentuk itu sehingga pada akhirnya kita dapat ini nah langkah terakhir adalah mengubah bentuk ini ke dalam fungsi t yaitu jadi laplace inverse dari ini sama dengan laplace inverse dari hasil pemfaktoran itu tadi nah kemudian laplace inverse ini sama dengan lan plus inverse 1 per s min 1 plus laplace inverse dari 1 per s min 1 kuadrat dikurangi 20 kali laplace inverse 1 per s min 1 adapun laplace inverse dari 1 per s min 1 itu sama dengan eksponente jadi ini mendapatkan minus eksponente kemudian ini laplace inverse dari 1 per s min 1 kuadrat sama dengan t kali eksponen t plus 20 kali eksponen 2t jadi demikian tadi cara untuk mendapatkan fungsi t dari bentuk fungsi s atau inverse dari transformasi Laplace terima kasih sudah menonton sampai ketemu pada video berikutnya saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh